Pilu korban kebakaran depo Plumpang kehilangan ibu dan uang tabungan haji, Iryana 65, menjadi salah satu korban tewas imbas kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Jasadnya ditemukan oleh anaknya sendiri, Endang, di bawah reruntuhan rumahnya yang hangus terbakar, yang jadi korban meninggal ibu saya, namanya Iryana. Jenasahnya sudah ditemuin pas hari Sabtu, jenasahnya sudah di sini, kata Endang ditemui di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu 5 Maret 2023. Endang menyebut, ibunya ditemukan tewas di ruang kamar mandi rumahnya pada Sabtu 4 atau 3 sekitar pukul 14.30 WIB, rumah dua lantai yang dihuni ibu dan saudara kandungnya itu. Berjarak sekitar 4 meter dari tembok pembatas kawasan depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, rumah permanen yang dihuni oleh sekitar 10 jiwa itu, hancur tidak tersisa. Semua barang berharga mulai motor, barang elektronik, termasuk uang tabungan milik Iryana untuk pelunasan biaya haji ikut hangus terbakar. Kalau barang nggak ada yang nyisa, motor tiga kebakar semua, TV, lemari semuanya kebakar, rumah ibu saya permanen, tapi ambruk semua. Berarti dahsyat banget itu, kan apinya. Kata Endang yang tambah sedihnya itu uang tabungan ibu saya Rp120 juta kebakar semua. Itu buat pelunasan haji. Sengaja dia kumpulin, uang disimpen di dalam kaleng. Kebakar jadi abu uangnya. Ada di dalam kaleng biskuit gitu. Ibu saya sudah daftar lama. Tinggal berangkatnya saja. Tambahnya, Endang menceritakan. Sempat kebingungan mencari. Cari keberadaannya ibunya ketika kebakaran terjadi. Malam itu, beberapa posko pengungsian hingga rumah sakit sempat didatanginya. Namun hasilnya nihil. Pokoknya malam itu saya sudah cari ibu saya kemana. Mana? Saya ke posko pengungsian. Gak ada. Terus saya cari ke rumah sakit koja. Gak ada juga. Pokoknya malam itu, saya sudah kesel. Bingung. Karena cuma ibu saya yang gak ada. Anak. Anak yang lain asa semua. Cerita Endang. Pencarian kembali dilakukan Endang dengan menyusuri reruntuhan rumahnya yang ambruk, karena kebakaran depo Pertamina Plumpang, hingga akhirnya. Jasad Iryana ditemukan di dalam ruang kamar mandi, di lantai satu rumahnya, pada Sabtu 4 atau 3 sekitar pukul 14.30 WIB. Ya akhirnya itu Alhamdulillah, ketemu. Ada di ruang kamar mandi, kondisinya pas ditemuin masih dikenali wajahnya. Terus langsung dibawa ke sini. Kata Endang. Sebelumnya diberitakan, jumlah korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Plumpang bertambah menjadi 19 orang. Hal ini berdasarkan data yang tercatat di Koramil Satu Koja.